Cagup Jakarta yakni Ridwan Kamil alias RK menyambangi Markas Badan Musyawarah alias BAMUS, Betawi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, 6 September 2024, malam. Kedatangan Ridwan Kamil di sana diwarnai kericuhan atau keributan antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk alias FBR, Jakarta Timur dengan BAMUS Betawi. Pantauan di lokasi, Jumat malam, kericuhan terjadi saat Ridwan Kamil memasuki ruangan bersama para anggota BAMUS Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota berteriak-teriak di area kantor BAMUS Betawi Jatinegara tersebut. BAMUS tidak pernah izin kalau bikin acara apa-apa. Gue lahir di Mari dari zaman kakek gue dulu, teriak pria anggota FBR yang memakai baju hitam itu. Selanjutnya, sejumlah anggota FBR lainnya semakin banyak berdatangan. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Kemudian beberapa anggota BAMUS Betawi pun menemui pihak FBR dan melakukan dialog serta menenangkan anggota yang mengamuk. Terpisah, Ketua FBR Rawabunga Jatinegara yakni Abah Latif mengatakan bahwa pihaknya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Tetapi, pihaknya dengan BAMUS Betawi ada kesalahan pahaman soal hal itu. Itu karena Ketua BAMUS tidak ada komunikasi dengan RT, RW Polisi, Kelurahan dan Ormas. Karena ini acara Betawi, panitianya dan BAMUSnya tidak komunikasi ke kita. Jadi kita bingung, katanya saat ditemui di area kantor BAMUS Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, 6 September 2024, malam. Sementara Ketua Umum BAMUS Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.